Dari pada kamu video call, di mana Pak? Di kantor. Di kantor! Di mana? Video call dulu. Sudahlah, makin kau cerdas, makin cerdas lagi suamimu. Dia tulis di situ nomor HP-nya, lain orangnya, lain namanya. Kepala kantor satu, kepala kantor dua. Sudahlah, dia tulis. Dia tulis, ajudan satu, ajudan dua. Sudah, daripada lakukan itu, tipu muslihat, ibu pasti periksa, suami juga pasti makin canggih kecerdasannya. Lalu serahkan kepada Allah. Kalau Allah yang jaga suaminya, ibu, siapapun menggodanya tidak akan tergoda. Maka sedekah tolak balanya. Bangun ibu sholat hajat namanya di malam Ramadan. Baru ibu minta, ya Allah, engkau yang maha melindungi. Tidak mungkin aku bisa melindungi dan menjaga suamiku 24 jam. Tapi engkau lah yang maha memelihara. Ya Allah, pelihara dan lindungi suami saya dari wanita jahat. Ini ada duit saya 5 juta. Saya bawa tolak bala ke pantai asuhan. Tolak bala bangun masjid. Mudah-mudahan 5 juta ini Allah hindarkan suamiku dari wanita jahat. Bismillah. Coba, coba ibu amalkan. Coba yang jadi masalah kalau suaminya juga sudah bangun sholat tengah malam. Dia juga berdoa karena dia sudah tahu rumusnya. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Marah-marah aja kerjanya, ya Allah. Ada duit, tidak ada duit. Ngam aja kerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 5 juta, ya Allah. Tolak bala. Mudah-mudahan istri saya ikhlas saya kawin lagi. Bingung walaikat, ya mana ini dikabulkan?